Setelah melakukan pemeriksaan secara maraton selama 8 hari, polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka kasus pengenayaan hingga mengakibatkan seorang santri ponpes gontor meninggal dunia. Ironisnya, 1 dari 2 pelaku masih di bawah umur. Kekerasan itu dipicu karena kurangnya pelengkapan pelamuka. Polres Ponorogo Jawa Timur akhirnya menemukan titik terang dalam kasus kekerasan yang berujung tewasnya santri pondok pesanren gontor pusat. Senin sore, polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus pengenayaan hingga mengakibatkan AM meninggal dunia. 2 tersangka merupakan senior korban. 1 dari 2 tersangka masih tergolong di bawah umur, sehingga polisi harus memberikan pendampingan dengan menggandeng sejumlah pihak, mulai dari P3A, pekerja sosial hingga psikolog. 2 tersangka adalah MFA, 18 tahun warga Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, serta IHA, 17 tahun warga Bangka Belitung. Kedua santri kelas 6 atau setara kelas 3 SMU ini sudah dikeluarkan dari ponpes gontor. Penetapan 2 tersangka dilakukan setelah polisi memfokuskan keterangan dari 20 saksi, mulai dari rekan korban, santri, ustad pondok, dokter, petugas pemulasaran jenazah, hingga orang tua korban. Untuk proses penyidikan tentu yang pertama kita akan membuktikan tentang peran tersangka di kasus kekerasan yang mengakibatkan matinya terhadap satu korban anak, termasuk yang dua berkaitan dengan korban kekerasan yang saat ini juga masih dalam proses pembuktian. Untuk pengembangan kasus tentu kita akan sifatnya dinamis dan akan kita kembangkan terus. Meski polisi sudah menetapkan dua tersangka, proses penyidikan kasus ini masih akan terus berlanjut. Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta mengaku akan terus mengusut tuntas kasus kekerasan hingga berujung kematian di dalam pondok pesantren gontor pusat di Kecamatan Melarak, Ponorogo, Jawa Timur. Sejumlah hal yang akan didalami polisi, antara lain soal keterlambatan pihak pesantren dalam melaporkan kejadian penganiayaan. Kami akan mendalami dari tanggal 22 Agustus sampai tanggal 5 September dengan dilaporkannya oleh pihak pesantren kekepolisian, kami akan mendalami satu, apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pondok pesantren, lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh pengasuhnya, lalu yang ketiga, surat administrasi apa saja yang sudah dikeluarkan sehingga akan mengkapi proses penyidikan yang sedang berjalan. Dan dikaitkan dengan apakah mereka menghalang-halangi penyidikan atau menghilangkan perang bukti, itu masih akan kami dalami. Selain itu, Polda Jatim akan sepenuhnya membantu Polres Ponorogo mengungkap terkait dugaan rekayasa surat kematian yang melibatkan sejumlah dokter dan petugas kesehatan rumah sakit Yashifin Darussalam Gontor. Satur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur